Oke selamat pagi semuanya Kita cerita sambil jalan ke bengkel Akan ada pertanyaan sih Mobil saya boros banget katanya Gimana cara ngiritannya Nah itu kan Boros itu Seperti apa gitu Berapa gitu Kadang-kadang kan gak jelas pertanyaan itu Boros misalkan 1.3 atau 1.4 Atau 1.5, 1.6, 1.7 Seperti itu ya Oke lah kita ngobrol aja masalah Mobil boros Yang pertama Untuk pengetesannya Memang harus Harus apa ya Minimal dari penuh ke penuh ya Si bensinnya Jadi isi penuh dulu Dites jalan Pemacetan kota Kalau misalkan mau tes dalam kota Ya harus di kota Ngetesnya Satu berapa gitu kan Jangan Ngetesnya Diisi Pool Misalkan Terus ngetesnya Ngetes sekolah Ngejemput sekolah Terus mundur maju-mundur maju Cari parkiran Yang deket dari rumah Yang deket dari rumah Keluarin dari rumah Maju-mundur Maju-mundur keluar Itu kurang Objektif ya Untuk Pengetesannya Seperti itu Pasti akan boros banget Pasti akan boros banget Karena kan Mundur-mundur maju kan Perlu bensin Belum mungkin Cari parkiran Di sekolahnya yang padat Juga perlu bensin Terus Nunggu sebentar gitu Ngadem dulu di mobil Anaknya belum keluar Itu juga perlu bensin Jadi Menurut saya sih Kurang bagus ya Pasti akan Berasa boros Kalau gitu Karena dulu juga Pernah kecolongan Ada pelanggan kita Yang masukin mobil Mobil saya Satu enam Matanya Boros Ya paling kan Setelah kita ngobrol Ya paling Karena mobilnya Memang tidak ada Kendala apa-apa Paling untuk Perawatan Ya tapi kan Tidak menjanjikan Akan lebih Irit ya Cuma kalau untuk Perawatan kan Di top over full Dibersihin Stel clap Dan sebagainya Distandarin lah Bagian atas Ternyata setelah Dirapihin Dapat kabar Sama aja Om Katanya Ya Pas ngobrol-ngobrol Ternyata Jadi pakaiannya Cuma Buat Antar jemput sekolah Agak sulit ya Untuk pengetesannya Jadi kalau ngetes itu harus Objektif lah Kalau emang dalam kota Ya benar-benar dipakai Untuk dalam kota Dites gitu Terus Kalau luar kota Ya benar-benar Dites ke luar kota Itu baru bagus Gitu ya Jadi kebanyakan Ya ada beberapa Yang ngelubores Pemakaiannya Dekat-dekat Berhenti Dekat-dekat Berhenti Di komplek Luar komplek Ke Alpa Balik lagi Itu pasti boros Ya kalau kayak gitu Karena kan Lebih lagi Kemancetan Jakarta Dihitung-hitung kan Menurmaju-menurmaju Jalan Menyidupin Dan itu berhari-hari Ngitungnya Bukan sekali jadi Gitu ya Harusnya kan Kalau ngetes Sekarang dimengetes Berapa Satu berapa Hari ini isi Hari ini jalan Nah Jangan nunggu besok lagi Nunggu besok lagi Kan menurmaju-menurmaju lagi Dari garasinya Dari kantornya Dan sebagainya Itu perlu bensin Nah itu kan gak dihitung Mobilnya gak jalan Ya kalau bensinnya Tetap kemakan Gitu ya Cara pengetesan lah Cara pengetesan Atau mungkin Kalau memang dari penuh Ke penuh berat Dari nyala Bus bensin Ke nyala bensin lagi Misalkan indikator Nyala tuh Isi bensin 10 liter Nah Luat berapa Jauh nih 10 liter Sampai nyala lagi Nah itu yang bener ya Tapi jangan Dibesokin lagi Dibesokin lagi Jadi padahal Harinya sudah Sudah 4 hari Atau 3 hari Gitu Hitungnya Gak objektif ya Gak pas Gitu Seperti itu Coba Mungkin boleh Sekali tesnya Seperti tadi Tapi harusnya Dicoba tesnya Jalan Jalan-jalan Biar ngetes Biar Lebih Kelihatan Satu berapanya Karena Kalau mobil kecil pun Akan berasa Boros Kalau Pengetesannya Salah Pengetesan Lang setelnya Pengetesannya Ngadem Di Alpamat Ngadem Nungguin sekolah Keluar Ya Pasti Perlu bensin Padahal mobilnya Gak gerak Seperti itu Nihanya ngobrol aja Mungkin ada yang Enggak kok Saya pengetesannya Bagus Normal Berarti itu ada masalah Memangkan Di mobilnya Untuk rata-rata Si bensin Yang Pernah saya pakai Keluar kota Gitu ya Karena kan Ganti-ganti Mobil juga Keluar kota Ada 206 Ada Yang lain lah Gitu ya Jadi tergantung CC juga ya Tapi memang Kalau luar kota itu CC kecil juga Bisa boros Karena kita akan Ngegasnya agak Dalam ya Karena kita punya 207 Terus Ada 406 Kalau dipakai luar kota Itu mirip aja Bensinnya Cuma kalau dipakai Dalam kota Yang CC kecil Itu lebih iri Ya Seperti itu Kalau untuk sering Luar kota Mendingan ambil CC gede Karena sama aja Mas CC kecil Jatuhnya Kalau kita sering Ke luar kota ya Jakarta-Bandung Jakarta-Amanak Semarang Gitu Yang khusus untuk Jalan keluar kota Pulang kampung Tugas luar kota Mendingan yang CC gede Tanggung Kalau CC kecil Karena Maksa ya Sampai ngebut Kecepatan 110 nya Atau 120 nya CC kecil Dengan 120 nya CC besar itu Penekanan gas nya Itu beda ya Kalau CC kecil itu Kan sedikit Maksa Agak dalam Gas nya Tapi CC kecil itu Nyantai ya Nyeloyong gitu Apalagi yang metik Ya seperti itu Untuk Ya ngobrol-ngobrol aja ya Sambil Ini kemacetan Terus apalagi ya Ya memang Kalau pengen tau Kesehatan mesin Ini sangat Berhubungan langsung ya Ke boros atau enggak Biasanya Dicek emisinya ya Mungkin Kalau orang yang jago Dari hawa Baunya gitu Ketahuan Kalau Menyengat bau bensin Ya itu pasti boros Atau Ada asap hitam Saat digas Kemungkinan itu boros Jadi kalau digas Masih ngong Terus Asepnya hitam Pasti itu boros Karena hitam itu adalah Pembakaran yang Terlalu kaya ya Bensinnya Jadi udara dan Bahan bakarnya Lebih Banyak bahan bakarnya Campurannya lebih kaya Gitu Itu bisa Boros Nah satu lagi Bisa dicek dengan Alat tester Namanya Gas analyzer Atau CO tester Itu kan ada tuh Di tukang-tukang Jual ban ya Yang besar itu Mereka punya Get gas analyzer Kalau CO nya Standar Pasti itu udah Maksimal segitu ya Gak bisa diapa-apain lagi Mesinnya Berarti kalau Udah karakter ya Ngerasa boros ya Sudah Mesinnya sehat Gitu Kalau CO nya normal Nah Seperti yang Mobil dulu ya Yang karburator Biasanya CO nya 2% Gitu ya CO2 Itu 2% Biasanya itu ya Ada lambda nya Juga ada banyak bacaan lah Minimal CO nya Kita lihat Tapi kalau yang Injeksi Biasanya 1% Gitu kan 1% Untuk CO nya Itu sebenarnya Udah Normal Cuma ada lagi Yang ngeluh Misalkan di Tipe tertentu Kok Bau Tapi baunya Bukan bau bensin Kenapa Itu bau Karena memang Mobil sekarang Kan sudah pakai Katalis ya Kalau katalis itu Yang sudah pakai katalis Rata-rata Di belakang Mobil itu Bau Ya Baunya Bukan bau Boros Karena bau Sangit Itu normal Yang penting Kalau di tes Pakai gas Analiser Itu CO nya 1% Kalau injeksi Kalau karbo 2% Maksimal Terus Di gas Juga Nggak ada Ngepul Warna hitam Ngung Ngung Gitu Nggak ada Warna hitam Malah keluar Bintik-bintik air Gitu Nah itu Menandakan Mesinnya Sehat Kalau udah Kayak gitu Masih boros Ya mungkin Sudah karakter Susah untuk Dirobah Karena gejala-gejala Boros itu Biasanya bisa Ditandai dengan Dari kenalpot Dari gas buangnya Gas buangnya Seperti apa Mungkin Seperti Pernah Ngobrol Sama Orang kesehatan Kalau untuk Mentahu Orang itu Sehat Enggaknya Itu dari Pipisnya Warnanya Apa Biasanya itu Ngaruh Kelihatan Seperti itu Jadi kalau Mobil Sehat Enggaknya Itu dilihat Dari gas buangnya Kenalpot Nah kayak gini Gini punya Alat Untuk Ini Punya gas Analiser Itu ada yang warna merah Itu kelihatan Di pojokan Ini di Kurnia ban Itu punya Ban-ban yang besar Dia punya gas Analiser Coba sekali-sekali Untuk Di Tes Kesitu Nah kalau kayak gini Macet kan Lumayan ya Bensinnya Soalnya Terusnya ya Ngadem Pakai AC Bergeraknya sedikit Cuma Kilometernya Cuma 4 kilo Atau 3 kilo Tapi bisa setengah jam Bisa satu jam Itu susah ya Ngetesnya Seperti itu Terlalu Macet Kalau yang normal Kan gak Seperti ini Harusnya Stop and go lah Paling macet sedikit Pas lampu merah Jalan lagi Kecepatan 20-30 lah Gitu Gak berhenti Kayak gini Kalau yang tinggal gini Pasti boros Ya seperti itu ya Jadi nanti kepanjangan Ini tidak diedit Soalnya Terima kasih Sudah Nonton Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya ya Bagi penanya-penanya Jadi kalau nanya Memang harus Detail ya Pertanyaannya Kalau boros itu Satu berapa Terus Udah diapakan aja Pengetesannya Seperti apa Gitu ya Biar langsung Minimal Bukan jawaban Yang Yang minimal Ada Apa yang namanya Ada bukan solusi Analisa lah Ada analisa Solusi sebelum tentu Tapi mungkin ada Analisa Analisa ya Untuk Pengecekan Oke itu aja Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video Kamil Motor Terima kasih Terima kasih.